Intro Halo Pemirsa, She Magazine Sharing and Empowering, apa kabar? Kembali bersama kita berdua dari studio VOA di Washington DC, saya Fina Mubtadi Dan juga bersama saya Ian Umar, senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan pemirsa She Magazine Ada banyak kegiatan tentunya dan juga banyak cerita di She Magazine Karena kita banyak sekali mengangkat cerita-cerita tentang perempuan di sini yang selalu memberikan semangat ya Pastinya dong, hari ini aja nanti kita mau cerita soal buklat, buku-buku komunitas buku di Amerika Serikat dan banyak lainnya Kamu suka baca buku nggak? Suka baca buku, apalagi sekarang ini sebenarnya udah jarang sekali mengkoleksi yang namanya buku secara fisik ya Saya lebih memilih buku yang namanya digital Kadang-kadang juga dengerin, kadang males juga Oh, audio book Iya Berarti sekarang yang namanya buku, pemirsa udah bukan baca buku Tapi scroll buku sama dengerin buku Oke pemirsa, kita punya banyak banget kisah menarik seperti biasa diawali dulu dengan News Flash ya Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi dan suaminya Paul meresmikan potret diri yang dilukis oleh mendiang seniman Ronald Scheer di gedung kapital baru-baru ini Lukisan itu akan menjadi potret ketua DPR perempuan pertama yang dipajang di Statuary Hall disamping potret para pendahulunya Sebuah grup relawan bernama Zemliaki atau kompatriot perempuan mengumpulkan kebutuhan penting seperti produk feminin bagi ribuan perempuan ikut berperang Ada sedikitnya 6.000 perempuan Ukraina di atau dekat garis depan sebagai nakes, petugas intelijen dan bahkan penembak G2 Pemenang hadiah Nobel Literatur Annie Ernox mengatakan laki-laki harus mengubah perilaku mereka agar perempuan bisa mencapai kesetaraan gender Penulis 82 tahun itu mendapat hadiah Nobel berkat buku-buku yang memadukan fiksi dan autobiografi yang menyoroti pengalamannya sebagai perempuan di Perancis Dan salah satu bukunya yang terkenal adalah Happening Waduh senang sekali ya kalau misalnya buku-buku seperti itu harusnya memang harus dibaca deh kayaknya karena menambah pengetahuan kita Dan juga kayak tadi kita bilang gak perlu dibaca bisa juga didengarkan ataupun juga secara digital Karena semakin mudah ya sekarang ya untuk buku-buku seperti itu dikonsumsi oleh orang-orang Dan yang menariknya lagi buku juga bisa jadi ini loh platform untuk bersosialisasi ya kan Kan ada nih diaspora Indonesia ibu-ibu seneng pakai kebaya sambil baca buku terus diskusi tentang bukunya yang apa yang harus yang habis dibaca Ini seru banget pemirsa jadi langsung aja kita lihat liputannya di She Magazine Sebetulnya saya dari kecil jarang baca buku bahasa Indonesia Jadi tapi saya pengen mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia Karena ingin memaksa dirinya membaca buku sastra Indonesia Serta memahaminya Juliana Sidarta lantas membuat sebuah buku klub tahun 2018 Ia pun mengajak perempuan diaspora Indonesia di Richmond, Virginia untuk bergabung Walau awalnya ada keraguan karena tak dapat membaca dengan cepat atau sudah lama tidak membaca Klub buku ini berkembang dari 6 menjadi 10 anggota dan sudah membedah hampir 10 buku Yang pertama ada permintaan buku yang tidak terlalu panjang jadi saya beli buku yang tipis Ada juga yang karena ada filmnya saya bawa bukunya dan kita baca terus kita bandingkan gimana filmnya gimana bedanya dengan bukunya Salah satu anggota pertamanya adalah Purwanti Raff Klub ini memberi motivasi bagi Pur untuk membaca buku-buku berbahasa Indonesia Favoritnya buku dengan topik sejarah, politik, misteri, spiritual, dan budaya Saya suka membaca dengan pindah di Amerika ini kan kita jarang gitu ya ketemu dengan buku-buku dengan tulisan bahasa Indonesia Dan dengan book club ini saya melihat itu opportunity yang sangat besar dan berguna sekali buat saya Mengingatkan saya bagaimana bahasa Indonesia itu ditulis dengan benar Bagaimana kita mempunyai penulis-penulis yang hebat yang perlu kita recognize Buku-buku dibeli Julia setiap pulang ke Indonesia setelah melakukan riset dan mencari referensi buku sastra Indonesia yang harus dibaca Pertemuan dilakukan setelah sebuah buku selesai dibaca oleh setiap anggota Mereka membahas gaya penulisan, alur cerita, hingga pesan yang ingin disampaikan Serta melihat perkembangan bahasa dalam setiap buku yang dibaca dari era berbeda Yang saya struggle ya buat saya, buku terakhir ini Max Havelar itu sangat sulit buat saya untuk membaca buku tersebut Karena gaya tulisan penulisnya itu yang sangat sulit untuk diikuti Terutama yang saya lihat itu dari Pramudia Anantatur Tentunya karena dia masih menggunakan banyak istilah-istilah berbau bahasa Belanda Jadi banyak teman-teman yang lebih muda dari saya, mereka kurang mengerti apa itu Selain membahas buku, kesempatan menikmati kuliner khas Indonesia adalah alasan lain yang juga dinanti para diaspora di rantau ini untuk hadir di buklab Untuk bahas bukunya aja mungkin setengah jam Tapi untuk makan-makan dan ketawa-ketawanya itu bisa sampai dua jam lebih Karena menghapus kerinduan akan Indonesia, tentunya tidak hanya dengan membaca, tapi juga menikmati lesatnya kuliner tanah air bersama-sama Dari Richmond, Virginia, Madhioni, Nia Iman Santoso, VOA Waduh ibu-ibu, kakak-kakak dan juga adik-adik gitu banyak sekali yang senang banget yang mengikutan yang namanya book club Tapi yang menarik buat saya sih, aduh ini nih Pemirsa Mereka selalu menghadirkan makanan-makanan Indonesia juga Ada snack Indonesia itu penting banget ya Iya mungkin kalau aku ikutan jadi anggota datangnya mungkin karena makanan ya Pemirsa Saya mohon maklum ya, kan sambil belajar abis itu baca Oke Pemirsa, She Magazine akan balik lagi setelah yang berikut ini Pemirsa anda masih bersama She Magazine sharing and empowering Seperti yang sudah kita bilang bahwa disini kita selalu sharing tentang perempuan-perempuan yang berprestasi dan profesional di bidangnya Kali ini kita akan berkenalan dengan seorang musisi jazz di New York Dia namanya adalah Paula Janine dan karirnya sudah cukup lama ternyata di bidang musik ini Lama banget dan gak cuma sebagai seorang penyanyi jazz, dia juga adalah seorang sediman yang banyak berkolaborasi dengan budaya-budaya lain termasuk Maroko dan Indonesia Dan baru-baru ini Paula Janine Bennett nih datang ke studio VOA yang ada di New York Ngobrol bareng sama produser Naratama di sana Langsung aja kita lihat sharing and empowering How are you Paula? I'm great How are you? I'm so happy to be here This is your first time with VOA right? It is So how do you feel? I'm delighted to be here We're up on the 30th floor Such a fantastic view of New York City out the window And it's a very hot day Reminds me a little of Indonesia Indonesia, when was the last time you came to Indonesia? The last time I was there? Yeah Maybe six years ago Six years ago, before the pandemic right? Yeah, you know we have a little bit of that sense of rubber time Like it was two years ago? No, it was five years ago I see So, yes Yeah Paula, so tell me Paula, why do you love about Indonesia? Because I know that you are a complete musician You are a singer, you are also an artist You are also You are also We're gonna say that It's a complete art On your soul And then suddenly you are You have a project with Indonesian And also Moroccans And also all over the world I first wanted to go because I was curious about different kinds of percussion instruments Percussions? Yeah, because there is bamboo percussion And of course Yes, and the bamboo gamelon Oh, yeah Yeah And also there are a lot of instruments that are made from clay Though that was something I wasn't aware of until I started to research And the first time I went I was invited to participate in a ceramic music festival By the Jatiwangi Art Factory Where was that? It's near Modjelenka The people from Jatiwangi are big advocates of clay And they said, well, we'll make you any instruments you want out of clay But you have to design them and send us the drawings And then we'll see what we can do So in the beginning I had And this is 2012 In the beginning I had designed this whole little village A mini village made from clay And you could play the instruments And I wrote all these songs to do as a one-woman show Because I'm an only child I do a lot of self-referential work Mm-hmm Jazz singer background You know, that sort of performer And then I had this amazing experience So I get to this small town in the middle of rural Java And they tell me, oh, okay, so you can do this piece that you've written Village of One, Sindiri di Desa Sindiri means that you are alone in the village And they said, but the Ibu Ibu want to meet you Ibu Ibu, right? Who else? The Ibu Ibu want to meet you But nobody had told me what that meant You didn't know And I had such culture shock I didn't think to ask So the next day they said, the Ibu Ibu want to work with you They want to meet you But they're not here yet Okay So my anticipation was growing And by the third day they said, the Ibu Ibu are here They're in the music room So I went in and I thought, well, they're just going to be musicians Maybe they're percussionists or a guitar player I go in, it's moms and little kids All women Sitting there, smiling at me And I'm thinking, what am I going to do with these people? This is going to completely change the trajectory of what I had in mind to do for the festival And every night Ibu Ibu would come with the kids in their pajamas They learn the songs We staged the piece Wow And we did it It was amazing Because it changed me And the idea of Gotong Royong Gotong Royong working together Working together and having the group resonate more than the individual I see By working together It changed my focus of much of my creative work And I became a cultural arts activist So a lot of the work now reflects that time Because it became a community thing I'm not saying that I don't do work on my own I'm a jazz singer And I like to perform my own songs But that was a pivotal moment for me Also, I don't have children I wasn't necessarily working a lot with children And it just opened up my heart And it opened up my focus And a lot of my work since that time Has also been with women's communities I see So I've done a series of projects Where the core group are women So you were saying that Because you performed in front of the Ibu Ibu In front of the children It's like inspire you It's like touching your heart, right? They learned my songs The other thing about Indonesia Is that much of the culture is story based Yes So the things from the Ramayana Yes The idea of myths and folklore Are still very resonant Very very strong They're very resonant in the culture So we were able to access some of those ideas In how we told the story in Sendiri di Desa And we had a good monster Because you have to have a monster story So we had Chakil, the fanged forest demon Yeah But then my work from that point Has really expanded And opened up in terms of my view Of working in Indonesia Dari sharing-nya bersama VOA tadi Paula Janine Bennett Menegaskan bahwa Dia ini sangat menekankan Sama yang namanya Art and activism Jadi dia memadukan antara Aktivisme ke dalam seni Ya memang banyak sekali para musician seperti itu ya Mereka memfokuskan juga dalam seninya Tapi juga menggiatkan Atau menggunakan platformnya sebagai seorang aktivis ya Biar untuk good cause dan segala macam Menarik sekali Dan tentunya Masih banyak Liputan-liputan menarik Hanya di She Magazine Halo pemirsa kita kembali lagi di She Magazine Sharing and Empowering Namanya ibu-ibu pasti peduli banget sama urusan pendidikan anak ya kan Ini aku juga ya Berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu di komplek lah Di komunitas sekolah lah Itu ternyata banyak ibu-ibu yang membuat keputusan yang drastis dalam hal pendidikan putra-putri mereka Gara-gara pandemi Misalnya ada yang tadinya sekolah publik jadi homeschool Ada yang tadinya sekolah publik jadi suasa Atau sebalik ya dari suasa ke publik karena Mungkin mereka punya pertimbangan beda-beda Ada yang tadinya diperhatikan jadi kurang diperhatikan Jadi gitu ya Berpengaruh sekali karena memang pandemi ini dampaknya tidak hanya kepada aspek kesehatan Tapi juga kepada aspek ekonomi Bahkan pendidikan juga menjadi sorotan disini Karena banyak sekali keputusan yang juga berpengaruh dalam segi pendidikan ini Dan terutama untuk sebuah komunitas Yang minoritas terutama dan itu juga berdampak sekali Seperti yang ada dalam liputan berikut Chalmers School of Excellence adalah sebuah sekolah dasar yang melayani kawasan North Lawndale Di kota Chicago bagian Barat Wilayah yang berpenduduk mayoritas warga berkulit hitam Sejak pandemi sekolah ini semakin kekurangan murid Untuk tahun ajaran 2022 hingga 2023 saat ini Jumlah siswa menyusut sepertiga ke hanya 215 murid Dan kecenderungan yang sama terjadi tak hanya di permukiman ini Ataupun di Chicago saja Terutama di sekolah negeri di penjuru AS Untuk sementara ini dana bantuan penanggulangan Covid Federal Membantu sekolah-sekolah ini bertahan Tapi dana federal ini bakal habis dalam beberapa tahun Whether it's Chicago, whether it's New York, regardless of where it is If you have declining enrollments, right, in those big cities, big districts You really have to do some work around getting to the root cause of why, you know Why is enrollment declining in such a city like Chicago? Why is it declining in a neighborhood like North Lawndale? I think once you start to do that work and start to dig into things like that You start to see systemic, right, inequities that show up Kantor berita Associated Press bersama dengan jurnal pendidikan Chalkbeat Mencatat di Chicago hampir sepertiga sekolah dasar Memiliki siswa kurang dari 300 orang pada tahun ajaran sebelumnya Di kota New York, sekitar seperlima sekolah juga hanya memiliki di bawah 300 siswa Memang tidak bisa dipungkiri bagi orang tua Kita juga harus memperhatikan generasi-generasi yang baru-baru ini ya Terutama contohnya Gen Z mungkin memiliki perhatian yang berbeda dengan generasi lainnya Dan juga anak-anak yang ada di sekolah sekarang saat ini Waduh itu masih muda sekali ya Masih dari SD, masih SMP, itu masih berubah Ada perubahan sesuai dengan generasinya ya? Iya, setiap generasi itu ternyata beda-beda ya Beda-beda fokusnya, beda-beda prioritasnya Ya misalnya zaman kita dulu mungkin kita Work hard, play hard gitu kan Tapi kalau Gen Z, eh work hard nanti dulu gitu kan Aku mau jalan-jalan dulu Healing dulu gitu kan Mental health dulu yang paling benar Nah ini juga yang terjadi sama beberapa Gen Z yang diwawancarain sama VOA Mereka punya prioritas yang berbeda katanya Langsung aja kita lihat Isabel Lieblaine yang berusia 23 tahun adalah seorang anggota Gen Z alias Zoomers Pada 2021 saat masih kuliah, ia menghabiskan tabungannya untuk jalan-jalan ke Eropa Tapi ia tidak menyesalinya Dan kini ia mengimbau ribuan pengikutnya di TikTok untuk melakukan hal yang sama I'll make the money back but I'll never be in my 20s again traveling Lieblaine sudah lulus kuliah dan kini bekerja sebagai insinyur IT Tapi prioritasnya adalah berjalan-jalan bukan berkarir Traveling, seeing 19 different countries in Europe Change my perspective again I had signed up, I was gonna be in a job where I'd be going in everyday Lots of hours And I decided to change it I quit that job with one that allows for more of a work-life balance And hopefully remote Camion Wade, 20 tahun, juga ingin memadukan antara pekerjaan dan plesir Mahasiswi sinematografi Universitas Michigan ini meyakini Internet telah mengubah cara bekerja tradisional yang mengharuskan karyawan datang ke kantor The internet is a really big aspect in our generation is like we have a way to reach broad amount of people even from like our own homes Para Zoomers mengaku mereka peduli dengan diri mereka sendiri dan pandai memadukan aspek-aspek penting dalam hidup mereka Menurut pusat riset Pew, Zoomers adalah generasi paling berpendidikan dalam sejarah Sekitar 57 persen diantaranya berkuliah Sebagai perbandingan, hanya 52 persen milenial dan 43 persen Gen Z yang memilih pendidikan tinggi Para pakar sepakat bahwa hanya karena anak-anak muda menginginkan cara kerja non-tradisional Bukan berarti mereka tidak produktif Research shows that people investing in experiences leads to greater happiness than spending perhaps previous generations spending more on material goods And the research shows that not only does it have an initial effect where experiential purchases lead to greater happiness but that effect is longer lasting Para pakar mengatakan pada 2025 pekerja Gen Z akan mencapai seperempat dari tenaga kerja Amerika Tim Liputan VOA Sebenernya ada benernya juga loh kata Gen Z tadi Umur tidak bisa diulangi Rejeki masih bisa dicari Umur 20-an jalan-jalan Bener juga Aku jadi nyesel gak jalan-jalan waktu muda Iya waduh bisa juga dikompensasikan dong sekarang gak apa-apa mungkin target prioritas itu berbeda memang di tiap generasi Dan perlu adaptasi Jangan menyesal yang sudah lalu sebenernya Gak penting yang kedepannya gitu Kita jadi curcol ya ternyata Udah jamannya beda generasi beda soalnya Iya seru sekali warna bisa ternyata ya Liputan-liputan tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua Dan empowering dan memberikan banyak sekali informasi Namun sayangnya Kami berdua harus pamit dulu Saya Iyan Umar Dan saya Vina Muqtadi Thank you so much for sharing and empowering with us Nonton terus SHE Magazine Sampai jumpa minggu depan ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax